Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Neraka merupakan tempat yang diciptakan untuk para pendusa Setan pun akan selalu menggoda manusia agar memilih jalan yang sesat Berbagai kelemahan yang dimiliki oleh manusia pun akan terus diserang oleh setan Jika iman kita tidak kuat maka diri kita pun akan terjebak di dalam perbuatan dosa Yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka Para penghuni neraka terdiri dari wanita dan laki-laki Yang selama ini tidak beriman dan mengacuhkan semua perintah Allah Ta'ala Bahkan seorang wanita pun akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di neraka nantinya Untuk menebus segala perbuatan dosa di dunia Ada 4 golongan perempuan yang menjadi penghuni neraka di akhirat nanti Lalu perempuan seperti apa saja kah yang akan menjadi penghuni neraka sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut mengeri 4 perempuan penghuni neraka versi dari Magenta Islam Perempuan yang berbicara kasar terhadap suami Seorang perempuan pasti akan mencintai seorang pria pada waktunya Cinta mereka akan menjadi sempurna saat sudah melakukan pernikahan Hal ini sudah menjadi hal yang wajar dan diajarkan dalam Islam Dalam mengarungi rumah tangga rasa saling menghargai harus hadir di antara keduanya Semua orang pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing Saat sudah menjadi suami dan istri Kita pun harus bisa menerima keburukan dan kebaikan dari pasangan kita Suatu masalah pasti akan hadir dalam rumah tangga Hal ini pun bisa memancing emosi kita Tetapi saat emosi jalanlah saling berkata kasar bahkan hingga mencaci satu dengan yang lainnya Apalagi seorang istri harus menjaga lisanya Hal ini sahabat beriman Dikarenakan salah satu golongan perempuan yang akan menjadi penghuni neraka Adalah para perempuan yang berbicara kasar terhadap suaminya Hal ini pun ditegaskan oleh Ustadz Dased Latif dalam dakwahnya Ada perempuan yang akan menjadi penghuni neraka Salah satunya kata nabi adalah mereka yang selalu berkata kasar terhadap suaminya Boleh marah terhadap suami? Marah manusiawi tetapi jangan sampai memaki Saat kita emosi setan pun akan mudah memancing diri kita untuk melakukan perbuatan dosa Tahanlah semua emosi dan kata-kata yang keluar dari mulutmu Karena hal tersebut akan menjadi sandungan kita menuju surganya Apabila sang istri membentak hingga mencaci suami Ini termasuk istri yang durhaka terhadap suaminya Para bidadari surga pun akan murka kepada perempuan tersebut Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia Tetapi istrinya dari kelompok bidadari bakal berkata Janganlah engkau menyakitinya Semoga Allah memusuhimu Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu Nyaris saja ia bakal meninggalkanmu menuju pada kami Hadis Riwayat At-Tirmizi Masih maukah kalian berkata kasar kepada suami sahabat beriman? Namun sebelum video ini semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Perempuan yang membebani suami di luar kemampuannya Serang suami sudah menjadi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarga Semua rezeki pun sudah diatur oleh Allah Ta'ala Ada yang mendapatkan harta yang melimpah dan ada yang tidak Suami pun pasti selalu memberikan usaha terbaiknya untuk membuat keluarganya hidup berkecukupan dan bahagia Namun ada saja Serang istri yang tidak puas dengan hal tersebut dan selalu menuntut sang suami Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih pula Serang istri yang seperti ini pun bisa dibilang menjadi golongan perempuan yang kufur Akan nikmat dan rezeki yang diberikan oleh suami terhadapnya Hal ini pun menjadi salah satu golongan perempuan Yang akan menjadi penghuni surga Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Das'at Latif dalam lanjutan ceramahnya Perempuan yang menjadi penghuni api neraka Mereka yang membani suaminya Melebihi kemampuan sang suami Saat suami mempunyai penghasilan 5 juta tetapi gaya hidupnya 7 juta Kenapa kita miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki Perempuan tersebut masuk ke dalam golongan istri yang kufur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pun sangat membenci perempuan tersebut Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Mereka bertanya Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka Ya Rasulullah Beliau menjawab Disebabkan kekufuran mereka Ada yang bertanya kepada beliau Apakah para wanita itu kufur kepada Allah Beliau menjawab Tidak Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu Kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan Di hatinya Nisjaya ia berkata Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5197 Dan Muslim Nomor 907 Maka dari itu bersyukurlah Atas setiap pendapatan yang ada Semua kebaikan yang suami berikan pun harus disyukuri Hal itulah yang akan membawa ketentraman dalam rumah tangga Perempuan yang tidak menutup auratnya Sebagai perempuan sudah menjadi kewajibannya untuk menutup auratnya Hal ini tentunya untuk menjaga dirinya dari api neraka Selain itu dalam kegiatan sehari-hari pun dengan menutup aurat Dirinya akan terhindar dari para lelaki yang suka menggoda Saat menjadi seorang istri pun Para perempuan hanya boleh memperlihatkan auratnya kepada suami Namun saat ini hal tersebut tidaklah terjadi Masih banyak perempuan dengan bebasnya memperlihatkan auratnya di depan umum Sahabat beriman Hal tersebut merupakan ciri dari perempuan yang akan menjadi penghuni neraka Seperti dijelaskan oleh Ustadz Das'ad Latif dalam ceramahnya Kata Nabi Perempuan yang akan menjadi penghuni neraka Mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki Sudah menjadi hal yang wajar juga Seorang istri berhias untuk mempercantik dirinya Tetapi hal itu harus dilakukan hanya untuk suaminya saja Jika berhias untuk orang lain maka hal tersebut akan menjadi dosa Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Janganlah mereka perempuan-perempuan menampakkan perhiasannya Melainkan untuk suaminya Quran Surat An-Nur ayat 31 Maka dari itu sudah saatnya menjadi seorang istri Semua yang kita lakukan hanyalah untuk membahagiakan suami Jika hal tersebut berhasil dan hati suami menjadi senang Pahala berlimpah pun akan didapatkan Serta semakin dekat untuk menjadi penghuni surga Perempuan yang tidak mendirikan solat Solat sudah menjadi kewajiban yang harus setiap umat muslim melakukan Hal ini sahabat beriman merupakan perintah langsung oleh Allah Ta'ala kepada para umatnya Bahkan solat sendiri menjadi tiang agama Saat solat kita tidak bagus maka keimanan yang ada dalam hati dan pikiran kita pun tidak akan kuat Salah satu golongan perempuan yang akan menjadi penghuni neraka Adalah perempuan yang tidak menjalankan solat Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Das'ad Latif dalam dakwahnya Perempuan yang akan menjadi penghuni neraka adalah mereka yang tidak mendirikan solat Neraka akan menjadi tempat bagi umat yang melalaikan solatnya selama hidup di dunia ini Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya Kecuali golongan kanan berada di dalam surga Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin Dan adalah kami membicarakan yang batil Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian Quran Surat Al-Mudasir ayat 38 sampai 47 Karena itulah janganlah sesekali berani meninggalkan solat Neraka pun akan menjadi tempat bagi umat yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala Dan lebih mementingkan urusan dunia Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian tidak termasuk ke dalam golongan perempuan penghuni api neraka Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax